Intro Akibat satu orang meninggal diduga karena mengkonsumsi minuman keras sekelompok warga mengamuk dan membakar toko minuman keras di Timika, Papua Diduga karena mempunyai penyakit epilepsi seorang pejabat Pemda Kaimana ditemukan tewas saat memancing di laut Intro Halo selamat siang pemirsa, saya Renzi Agnesia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam iNews Papua Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tong Purwang Redaksi iNews Papua dan pemirsa ini dia liputannya untuk Anda Intro Pemirsa akibat satu orang meninggal diduga karena mengkonsumsi minuman keras sekelompok warga mengamuk dan membakar toko minuman keras di Timika, Papua Sekelompok warga mengamuk dan membakar toko minuman keras yang berada di Jalan Cendrawasi, Timika, Papua beberapa waktu lalu Peristiwa ini dipicu salah seorang warga ditemukan tewas yang diduga akibat mengkonsumsi minuman keras Tidak hanya membakar toko minuman tersebut, warga juga memblokade ruas Jalan Cendrawasi yang mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan kota Timika dan Kuala Kencana tidak dapat dilalui dan warga yang ingin melintasi daerah tersebut terpaksa harus mencari jalan alternatif lain Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung bernegosiasi dengan warga sehingga blokade tersebut bisa dibuka Selain itu, tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan toko tersebut Kapolresi Mimika AKBP Agung Marlianto ketika dikonfirmasi menjelaskan pihaknya sebenarnya sudah menangani kasus kematian akibat minuman keras tersebut Namun, dari pihak keluarga yang tidak menerima akhirnya mengumpulkan massa dan main hakim sendiri yang berimbas dengan pembakaran toko minuman keras tersebut Di situ ada penemuan mayat, tadi sekitar jam 11 sedang kita usut, rupanya dari pihak keluarga itu keberatan kemudian mengumpulkan beberapa kerabat, digerakkan massa melakukan pembakaran yang katanya diduga sebagai pelaku Ini merupakan tindakan yang kita sebut main hakim sendiri, tidak boleh Kita sudah himbau kepada kelompok massa tersebut, kalau ada keseligaan, ada dugaan, laporkan dengan kita Kita akan usut tuntas Kami janji dari pihak kepolisian, hal seperti ini kami pasti akan usut tuntas Dan untuk perkara ini kami yakinkan tidak ada sangkut kautnya dengan pilkada Ini beli pidana murni, pidana biasa murni Kepada masyarakat juga kita himbau untuk tersenantiasa bersabar, tidak melakukan aksi-aksi yang sepertinya anarkis Kalau ada apa-apa, laporkan kepada pihak kepolisian, kita akan usut tuntas Dan ada berapa ruku yang terbakar tadi? Menurut informasi baru satu tadi ya Katanya termasuk kokar V juga ya? Belum, belum ada yang terbakar Dan sudah ada pemalangan juga sudah kita berhasil kita pinggirkan Dari Timi Kepapuan, Nathan Making, Ainews Jayapura memberitakan